Baik rekan-rekan, bisa kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua Rekan-rekan sekalian yang saya hormati pada sore hari ini Kita mengupdate kembali Kegiatan DPI dan beberapa hasil dari identifikasi atau rekonsiliasi yang dilakukan oleh tim Untuk mengidentifikasi dari korban kekerakaan seliri daya air Sampai pukul 17 ini Tim telah menerima 324 kantor jenazah Dan juga 264 kantor properti Dari hasil itu semua Tim berhasil mengidentifikasi 4 korban pada hari ini Sehingga korban yang berhasil diidentifikasi sebanyak 47 Untuk 4 tersebut antara lain Yang pertama atas nama korban Sefiadal Perempuan Berumur 24 tahun Kemudian yang kedua korban atas nama Angga Fernanda Afrion Ini laki-laki berumur 27 tahun Kemudian yang ketiga korban atas nama Kemudian yang ketiga korban atas nama Trion Yogatama Laki-laki berumur 29 tahun Dan yang keempat korban atas nama Rusni Perempuan berumur 44 tahun Jadi korban seluruhnya yang telah teridentifikasi 47 korban Mudah-mudahan besok Tim bisa mengidentifikasi lagi korban-korban yang Dapat dikenali Sehingga bisa memberikan kepastian kepada keluarga korban Kemudian juga pada hari ini Tim dan rumah sakit Kori Kramajati Telah menyerahkan Jenazah kepada keluarga korban Untuk dimakamkan Pada hari ini sebanyak 3 jenazah Yaitu atas nama Yulian Andika Kemudian Teofilus Uradari Dan yang ketiga Atas nama Faisal Rahman Jadi keseluruhan korban yang telah diserahkan kepada keluarga Sebanyak 35 korban Pada kesempatan ini mungkin Dr. Ratna bisa menjelaskan Rekonsiliasi terhadap 4 korban yang dikenali pada hari ini Atau teridentifikasi pada hari ini Silahkan ya Dr. Ratna Terima kasih Pada sore hari ini Seperti itu sudah disampaikan bahwa Tim Rekonsiliasi telah mengidentifikasi 4 orang yang bisa teridentifikasi Semuanya menggunakan Metode DNA Yang pertama adalah Nomor anggota 61 Atas nama Sepia Daru Jenis kelamin Perempuan Teridentifikasi Berdasarkan data Pembanding DNA dari Ayah Andung Kemudian Angga Kerenan Notavion Jenis kelamin Laki-laki Teridentifikasi Menggunakan DNA Dengan data Pembanding Dari Ayah Andung Yang keempat Rusni Jenis kelamin Perempuan Teridentifikasi Menggunakan DNA Dengan Pembanding Dari Ayah Andung Demikian 4 korban Yang bisa Teridentifikasi Pada sore hari ini Terima kasih Terima kasih